Intro Selamat sore para netizen dimanapun kita berada Salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua Cukup menarik ya dari Ridwan Kamil ini Yang sekarang masuk partai Golkar Jangan ribut siapa yang jadi presiden Sudah tertulis di Law Hill Mahfud Bagaimana kalau kecurangan? Apakah sudah ditulis di situ? Itu yang menjadi sedidan keras dari netizen Sebelum ini saya bacakan terlebih dahulu ya Komentar-komentar netizen biar tambah seru Seperti ini Ridwan Kamil jangan ribut siapa yang jadi presiden Sudah tertulis di Law Hill Mahfud ini Banyak sekali begitu kan Anis insya Allah ini Gak apa-apa kali kan ribut-ribut kecil Namanya juga kompetisi pasti ada ributnya Kalau gak ribut ya gak seru Yang gak boleh itu hura-hara Ribut sudah bisa di demokrasi seperti Indonesia Akankah benar bahwa Ridwan Kamil akan mau calon presiden Ini yang menjadi pertanyaan publik begitu kan Ya bisa jadi seperti itu Law Hill Mahfud bukannya hanya catatan tentang umur dan kadar rezeki manusia Bukan dalam hal pemimpin dan jodoh Kalau salah tolong dikoreksi Dan hancurnya negara ini juga sudah tertulis di Law Hill Mahfud Kalau rezim ini masih langgeng Masalahnya siapa yang baca itu Law Hill Mahfud gak pakai MD Sunatullah tetap berjalan Jangan sombong dengan banyak yang follower sudah tertulis di Law Hill Mahfud Ini tamparan keras juga begitu dari netizen Tetapi kritikan-kritikan ini menunjukkan bahwa eksistensi seperti apa follower-follower Ridwan Kamil Ini ah setoy Kalau gitu gak usah kerja kan udah tertulis rezeki dan di tangan Allah Yang gak juga bukan seperti itu juga Tercatat lengkap dengan prosesnya Dan jika ya terpilih memakai cara yang batil Apakah cukup menerima karena sudah tercatat di Law Hill Mahfud Ya Allah izinkan Tapi apakah Allah ridha Pada Allah tidak akan berubah keadaan suatu kaum Melainkan kaum tersebut yang berusaha merubahnya Ya kan tidak boleh mendahuli takdir Makanya manusia diminta berusaha sebelum takdirnya Ya betul juga begitu kan Kalau sudah tertulis di situ Sudah tahu ngapain kita harus menjadi colok presiden Kalau pada hakikatnya itu adalah kalah Kan kira-kira seperti itu Begitu jadi ya inilah sebagai intermusik politik Begitu kan Sejak masuk di partai Apa namanya Golkar ya di Tuan Kamil Sudah mulai cerdas begitu Ini Insya Allah bukan Anies dan Kang Imel Yang semua memang sudah tertulis Tapi gak ada yang tahu selain Allah SWT Ini Maksudnya kita manusia hanya nerima Mudah-mudahan Air Langga dan Mardiono Dalam ilmu Allah ya Yang bakal jadi presiden dan wapresnya Betul pak Kita kenal Begalah Karena macet di jalan Kena banjir semuanya yang sudah tercatat ini Ikhtiar kita Bagaimana Kalau dipimpin oleh yang anti agamamu Ya gak juga begitu kan Kita harus sompan santun terhadap Apa yang menjadi kewenangan Islam kita Begitu kan Kira-kira seperti itu Begitu Orang muncul spekulasi yang tidak menjadi masalah juga Karena inilah bagian dari kebebasan demokrasi Begitu kan Ini pakai ribut pun sudah tertulis di lawil Mahfud Ya Ya Antara ini ya Menjadi Menjadi menarik juga Begitu kan Apa yang disampaikan oleh Rituan Kamil ini Begitu kan Ini insya Allah Pak Anies Rasid Baswedan menjadi Gubernur Wow Haha gak usah lawan Londo Karena karuan merdeka Sudah tertulis pula di lawil Mahfud Ya gak juga Begitu kan Ini akan menjadi trending topic juga Begitu Tetapi mari kita baca terlebih dahulu Beritanya seperti ini Ini beritanya Rituan Kamil Jangan ribut Siapa yang jadi presiden Sudah tertulis di Lawil Mahfud Lawil Mahfud Ini ya Semoga berpolitik Yang bijak dalam sejuk Perlu ditanamkan masyarakat Dalam menyebabkan Tahun politik Menuju tahun 2024 Bahkan Dalam satu sisi Menyampaikan bahwa Gubernur Jawa Barat Rituan Kamil Saat menghadiri acara silaturahmi Dengan ulama Dan umarok di masjid Raya Al-Akbar Sebarkan semangat politik Yang baik Dan sejuk Kata Rituan Kamil Termasuk soal perdebatan Soal calon presiden Dan wakil presiden Mendatang Menurutnya hal itu Sudah digariskan oleh Tuhan yang maha kuasa Jangan ribut Karena siapa yang jadi presiden Dan gubernur Sudah tertulis di Lawil Mahfud Nah gimana jemputnya Jemputlah dengan Fasta Bikul Khairat Berlomba-lomba Dalam kebaikan Sambung politisi Golkar ini Dalam kesempatan itu Kang Emil Juga Sapan Akrab Rituan Kamil Menjelaskan pula Mengenai proses panjang Pembangunan Masjid Raya Al-Jabar Yang mengungkapkan Dengan hadirnya Masjid Raya Milik provinsi ini Pihaknya akan Mengambilkan Masjid Raya Bandung Provinsi Jabar Menjadi Masjid Agung Bandung seperti di Sidiakala Nah inilah yang kemudian Menjadi spekulasi Di hari ini Begitu Bagaimana kalau seorang presiden Lalu kemudian Dia Apa namanya Melakukan kecurangan Apakah tertulis juga Di Lokil Mahfud Ini yang menjadi Pertanyaan netizen Kepada Pak Emil Begitu kan Kang Emil Dan bahkan ya Kang Emil hari ini Dikritik habis-habisan Soal membangun masjid Yang menghabiskan Dana 1 triliun Begitu kan Tetapi ya Inilah Catatan demokrasi Tergantung kebijakan-kebijakan Dia Begitu kan Dalam artian ya Kalau India Membangun masjid Semegah itu Mungkin artinya Umat Islam Dengan Apa namanya Dengan Mayoritas disitu Mungkin ya Tidak menjadi masalah Untuk kesana Begitu kan Dalam artian Bukan Ini muncul spekulasi Begitu Jangan-jangan masjid ini Untuk diajang konten Atau Ajang promosi Atau pencitraan Itu Para Basar dan Jepong Itu mengomentari itu Begitu kan Tetapi bagi kami pribadi Ya Langkah Pak Ridwan Kamil Itu sangat baik juga Begitu kan Apalagi sekarang Masuk ke Golkar Begitu Bahkan ini muncul Spekulasi Ya Ridwan Kamil Mendadak ya Gabung ke Golkar Dan banyak yang Spekulasi Begitu kan Dulu Ya dulu Dia dihukum oleh Partai PKS Dan Demokrat Yang maju Apa namanya Waktu Kalau gak salah Waktu Gubernur Diusung oleh Partai Nasdem Begitu kan Dan sekarang Kenapa Yang mengusung itu Dari sejak dulu Itu ditinggalkan Malah kembali ke Apa namanya Partai Golkar Itu Itu yang disayangkan Begitu kan Tetapi Inilah bagian Dari Demokrasi kita Mau loncat Sana Loncat Sini Tetapi Rekam jejak Itu pasti Ada Disitu Begitu Bahkan ini Gubernur Jawa Barat Terituan Kamil Resmi Menjadi Partai Golkar Jelang Pemilu 2024 Diumumkan langsung Oleh ketua umum Partai Golkar Yaitu Air Langga Hartarto Orang yang Ngekar Disapa Email itu Dipercaya Mengisi Jabatan Wakil Ketua Umum Sekaligus CCO Kair Badan Pemenangan Pemilu Dan bahkan Ya Jadi Saya sebenarnya Tidak minta Yang paling Terserah Kepada Pak Air Langga Tetapi Pak Air Langga Terbaik Hati Berbaik Hati Menempatkan Saya Posisi Wakil Ketua Umum Di Penggalangan Pemilihan Ini Wow Posisinya Sangat Luar biasa Juga Begitu Ya Mengatakan Pengikutnya Di media Sosial Menjadi Modal Penting Email Yakin Banyak Pengikutnya Yang Tertarik Dengan Program Kerja Partai Golkar Follower Saya 30 Walaupun Dia suka Dengan RH Dengan Apa Dituan Kamil Tapi Di situ Sisi Dia hanya Followers Begitu Kan Ya Mungkin Dengan Tertarik Dengan Konten Kontennya Tertarik Dengan Apa Yang Ada Disitu Begitu Kan Bukar Tertarik Untuk Menjadi Calon Presiden Kan Kira Kira Seperti Itu Bahkan Kedua RK Menilai Partai Golkar Memiliki Sejarah Institusi Yang Sangat Terhormat Dan Perekonomian Maupun Kenegarawan Bahkan RK Juga Mengklaim Saat Ini Juga Akan Menurut Semua Keputusan Golkar Termasuk Menggunakan Narasi Air Langga Sebagai Capres Yang Diusung Oleh Partai Golkar Sementara Itu Air Langga Mengatakan Golkar Telah Melakukan Pendekatan Kepada RK Dalam Waktu Cukup Lama Dan Bahkan Air Langga Optimis Dapat Meraih Banyak Suara Di Wilayah Jawa Barat Dalam Pemilu 2024 Mendatang Bahkan Tentu Keberadaan Pak Emil Akan Memperkuat Golkar Tidak Hanya Dijabar Tapi Kita Tugas Dari Pak Emil Adalah Lebih Luas Dari Itu Bahkan Partai Golkar Juga Membuka Peluang Untuk Mengusung Rituan Kamil Sebagai Calon Gubernur Jawa Barat Atau DKI Jakarta Jika Nanti Tahun 2024 Elektabilitas Beliau Tinggi Tentu Kami Tidak Akan Ragu Mencalonkan Beliau Sebagai Calon Gubernur Dari Partai Golkar Untuk Provinsi Jawa Barat Atau Bahkan Mungkin Untuk Jakarta Kata Ketua DPD Golkar Jawa Barat Mengenai Kans Menjadi Calon Presiden Asci Belum Bicara Banyak Dia Hanya Mengatakan Bahwa Golkar Telah Memutuskan Untuk Mendukung Air Langkah Harta Berdasarkan Hasil Mosawara Nasional Tetapi Perlu Diingat Bagaimana Yang Sudah Dulu Membesarkan Kang Emil Walaupun Dia bukan Kader Partai Yang Lain Seperti Nasdem PKS Dan Gerindra Apakah Tidak Dicap Sebagai Orang Yang Sudah Membesarkannya Lalu Kemudian Dia Bertolak Belakang Itu Munculnya Spekulasi Hal Seperti Itu Jangan Makan Dalam Dunia Politik Loncat Sana Loncat Situ Tidak Menjadi Masalah Tetapi Dalam Etika Partai Dia Punya Etika Yang Luar Biasa Ada Etika Partai Ada Etika Sebagai Gubernur Ada Etika Sebagai Seorang Pemimpin Tidak Hanya Loncat Sini Begitu Kan Tetapi Etika Yang Kemudian Memunculkan Emosional Kita Bagaimana Caranya Harus Menghargai Satu Sama Lain Kira Seperti Itu Begitu Ya Kalau Enggak Sakal Rituan Kamil Dulu Tidak Diusung Oleh Partai Golkar Yang Mungkin Dulu Dulunya Mungkin Dari PKS Dari Gerinda Lalu 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 Dibandingkan Perbandingannya Dengan Anies Baswe Dan Dulu Diusung Oleh Gerinda Diusung Oleh PKS Lalu Kemudian Sekarang Diusung Oleh Partai Dem Kala Dia Bukan Kader Siapa Siapa Begitu Kira Kira Seperti Itu Mungkin Itu Yang Kami Sampaikan Tonton Terus Channel Hodari Podcast Rakyat Ini Karena Ada Berita Menarik Dan Viral Setiap Harinya Salam Para Netizen Salam Inspirasi Salam Inspirasi Bagi Kita Semua Jangan Lupa Di Subscribe Channel Youtube Hodari Podcast Rakyat Ini